Hai aku Abel Cantika nah sekarang aku lagi main nih di Cosmogirl terus jadi aku tuh mau nge-share tips cantik gitu buat kalian tapi aku agak deg-degan karena aku nggak tahu barangnya apa jadi ini random aja ada di kotak ini so oke kita mulai muka ya apa ini baby powder dulu aku salah satu pengguna baby powder buat muka aku karena lebih ringan terus lebih bisa untuk menyerap minyak oke sekarang kita mulai ke produk kedua panik oh iya iya ini merek fancy nih BK duh luar biasa ini backlight priming filter primer itu sepenting apa sih buat Abel Cantika menurut aku penting banget karena aku suka banget pakai primer soalnya muka aku tuh kombinasi jadi gampang kering-gampang berminyak jadi aku suka pakai primer bahkan cuman di t-zone aja jadi untuk menyerap minyak pirmuka aku kayak nggak greasy gitu kalau misalkan teman-teman tahu ada shave balm buat cowok sebenarnya tapi bisa digunakan untuk primer terus ada lagi obat mah tau gak sih ada obat mah jadi obat mahnya tuh liquid gitu untuk diminum tapi bisa digunakan untuk primer jadi itu salah satu substitution buat pengganti primer oke sekarang kita mulai ke produk ketiga oke ini bronzer ya oke oh i love bronzer bronzer itu buat teman-teman nggak tahu jadi dia kayak bedak tapi warnanya coklat gitu buat aku penting banget karena sebenarnya aku suka tampil nggak terlalu putih gitu jadi aku suka kayak ada bayangan shadownya yang apa ya yang kayak kelihatan seksi itu terus bronzer itu sebenarnya digunakan bisa kapan aja sih misalkan buat harian buat daily juga nggak masalah terus udah gitu untuk pergi ke acara tertentu nggak masalah juga jadi itu supaya menciptakan shadow atau bayangan jadi muka kalian tuh nggak flat nggak yang kayak gitu jadi buat bayangan dan aku juga mau kasih tips kalau misalkan kalian nggak punya bronzer kalau misalkan kalian punya eyeshadow yang warnanya coklat warm tone yang coklat-coklat muda gitu kalian bisa gunakan itu tapi tipis-tipis aja karena biasanya eyeshadow itu lebih pigmented daripada bronzer atau bronzer juga bisa digunakan sebagai eyeshadow nah sekalian nih aku mau ngasih tips gimana sih cara aku ngebersihin brush aku itu biasanya ngebersihin brush itu biasanya seminggu sekali seminggu sekali atau dua minggu sekali kalau aku lagi rajin terus aku suka pakai jadi aku pakai sabun cuci muka Nah aku pakai sabun cuci muka buat ngebersihin ini Oke ini produk kesekian ya aku lupa produk berapa kita coba lihat ya ini apa nih oke ada baby oil buat temen-temen yang punya kulit yang cenderung kering aku biasanya suka pakai ini buat semuka gitu buat ngebersihin makeup aku juga suka pakai ini jadi selesai ngebersihin makeup pakai baby oil tuh kan kayak berminyak banget terus baru aku bilas pakai air pakai sabun cuci muka jadi mukanya jadi lebih lembab terus buat teman-teman aku juga bisa kasih tips kalau misalkan ada di daerah tertentu yang kan suka ngelotok-ngelotok tuh ya atau kering bisa olesin ini ke bagian tertentu dan itu ampuh tak nah ini ada bulu mata dan lem bulu mata seberapa penting sih produk ini buat aku untuk sekarang menurut aku penting banget dan aku suka banget ngeleksi berbagai macam bulu mata palsu kenapa dulu aku kira kan bulu mata palsu tuh terkenal kayak lebay banget kayak aduh nggak banget terus untuk acar-acar tertentu ternyata enggak jadi sekarang aku lagi mengurangi pakai mascara karena takut bulu mata aku rontok jadi untuk daily pun aku suka pakai bulu mata palsu terus karena aku udah pegang bulu mata nih bulu mata palsu jadi kayaknya aku akan memberikan tips gimana sih cara kita menggunakan bulu mata palsu dengan benar ini kan aku masih pakai sekarang aku copot nih ya demi kalian nah ini seperti ini sebenarnya aku bisa saranin kalau misalkan kalian punya pinset kalian bisa pakai pinset buat nyapitnya jadi kalian lebih gampang buat ngeaplikasinya cuman pakai jari juga nggak apa-apa jadi sebelumnya kita menggunakan lem bulu matanya dulu nah kalau udah dipakein lem bulu mata jangan langsung ditempelin karena nggak akan bisa nempel jadi harus ditunggu kayak sekitar 30 detikan sampai setengah kering nanti baru ditempelin nah untuk nempelinnya aku bisa kasih tips nempelinnya itu dimulai dari yang paling tengah jadi kita nempelinnya itu ke tengah kelopak mata kita itu yang paling utama baru dimulai bagian ujungnya dirapiin terus ujungnya jadi paling pertama itu bagian sebelum kalian pakein lem bulu mata aku saranin buat ngukur dulu bulu mata palsunya sama kelopak kalian apakah kepanjangan atau kepanjangan sih biasanya sih jadi ini kayak aku sekarang nih ini kan kepanjangan jadi kalian bisa potong di bagian ujungnya nah cuman karena aku nggak ada gunting jadi yaudah seperti ini oke sekarang berlanjut ke produk selanjutnya oh ini ada eyebrow walaupun aku emang udah punya alis yang tebel tapi sebenernya alis aku kanan kiri itu beda banget gitu loh jadi menurut aku penting aku punya tips buat kalian sebelum pake pensel alis pastikan dulu alis kalian itu disisir menggunakan spoolie jadi disisir ke atas dulu gitu jadi dirapiin dulu terus baru deh kalian pake pensel alisnya oke nah ini produknya kayaknya sih yang terakhir sih aku raba-raba kayaknya udah nggak ada lagi kita liat ya lipstick Abel itu suka pake lipstick yang warnanya itu nude jadi nude-nude warna-warna bibir pokoknya warna-warna natural kan ada beberapa orang yang nggak cocok tapi malah cocok pakenya yang warna merah warna ungu nah kalo aku cocoknya pake yang nude-nude yang kayak gini aku mau kasih tips pertama aku biasanya rajin scrub bibir misalkan kayak 3 kali dalam seminggu aku rajin scrub bibir jadi itu mengangkat sel kulit mati kalian terus bibir tuh jadinya tuh misalkan kayak bahan-bahan kimia yang ada di lipstick jadi lipstick tuh kan keangkat semua terus biasanya sebelum aku pake lipstick aku pasti banget pake lip balm sebelumnya jadi lip balm kah lip therapy lip care apapun itu aku pake supaya bibir aku lembab jadi aku tuh mostly saat aku mengaplikasikan makeup yang lain aku pake lip balm dulu nih jadi nunggu dia kering sampe dia meresap ke bibir terus baru deh aku pake lipstick jadi bibir kalian cucu oke guys itu tadi beauty tips dari aku semoga aja bisa bermanfaat bisa menginspirasi bisa menjadi referensi buat temen-temen oke jangan lupa like dan subscribe channel youtube nya CosmoGirl and jangan lupa juga mampir ke channel youtube nya Abel Cantika channel youtube aku oke so see you guys next time bye bye